Salam sejahtera saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini adalah dari kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Banyak daripada kita yang merasakan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Tuhan Yesus sudah akan datang lagi. Dan kita tahu pasti dia akan datang lagi. Tapi apakah sesuatu itu harus kita takuti zaman akhir? Tidak saudara, karena jika kita menantikan seseorang yang sangat mengasihi kita, dan juga ini yang terbaik bagi kita, dan juga kita kasihi orang itu, maka penantian kita seharusnya tidak dilakukan dalam ketakutan. Malah sebaliknya, bagi Tuhan Yesus sangat-sangat penting bukanlah, bukan saja kedatangannya yang kedua kali, tapi bagaimana kita melewatkan masa penantian itu bersama dengan dia. Dan hati Tuhan sangat-sangat mementingkan supaya bahkan sewaktu kita menantikan dia, kita dapat mengalami dia, kita dapat dirubahkan hidup kita, makin lama makin seperti dia. Kita dapat mengalami kasihnya, kuasanya, dan bahkan kita tidak pernah merasa jauh daripada kita. Oleh karena itu, dia juga memberikan kepada kita Allah Rauh Kudus. Allah Rauh Kudus yang selalu menguatkan Anda, Allah Rauh Kudus yang dekat dan intim dengan hati Anda, Allah Rauh Kudus yang membawa kekuatan dan kuasa Allah, Allah Rauh Kudus yang memimpin langkah-langkah Anda, dan membuat Anda dapat melihat bahwa walaupun Yesus belum datang, rencananya pun dapat nyata dalam hidupmu hari ini. Hari ini, mari kita bawa hidup kita. Minta pimpinan Rauh Kudus berjalan bersama-sama. Dia pasti kembali, tapi saat ini pun rencananya tidak akan gagal dalam hidupmu. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.